. Wakil Bupati Mandailing Natal, Atika Asmi Utamina Sution, menghadiri sekaligus membuka acara konsultasi publik, rancangan awal RPJMD Kabupaten Mandailing Natal, tahun 2021-2026. Bertempat di Aula Hotel Madinah Sejahtera, dihadiri oleh Ketua DPRD beserta Ketua Komisi dan Anggota Jajaran Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal, Pimpinan Instansi Vertikal, BUMD, Perguruan Tinggi dan Akademisi, dengan menerapkan protokol kesehatan. Bersama kita curahkan ide dan gagasan, serta masukan, dalam menyusun RPJMD untuk 5 tahun ke depan, sesuai dengan visi dan misi kita, Mandailing Natal yang mandiri, kompetitif, berkeadilan, dan bermartabat, itu akan kita wujudkan ucap beliau. Menyakinkan efek dan langkah untuk bersama-sama mewujudkan visi Kabupaten Mandailing Natal, yaitu akselerasi pembangunan menuju Mandailing Natal yang mandiri, kompetitif, berkeadilan, dan bermartabat. Meningkatkan ekonomi di bidang api kultur, industri, dan pariwisata yang berlandaskan kearifan lokal, sehingga terwujud kebijakan yang inklusif dan berpelanjutan. Meningkatkan fasilitas umum, termasuk infrastruktur jalan raya, jalan desa, walaik kecamatan, dan pusat olahraga. Meningkatkan sumber daya manusia melalui revolusi belajar-mengajar, menuju perubahan konsultif menjadi produktif. Memperbaiki gaya hidup dan kualitas lingkungan, serta meningkatkan literasi kesehatan menuju Mandailing Natal sehat insannya bersih alamnya. Memperbaiki budaya Mandailing Natal melalui penambahan mata pelajaran, kuliner, dan event tahunan. Meningkatkan efektivitas dan transparansi tata peluang pemerintahan sehingga terwujud kebijakan yang beritoperatif dan terbuka. Hal ini tentu bukan pekerjaan mudah, tidak akan bisa dilakukan oleh satu atau dua orang saja. Di penghujung pidatonya, beliau meminta kepada seluruh organisasi pemerintah daerah harus mampu mewujudkan visi dan misi pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dengan sebaik-baiknya, kegiatan maupun program yang tidak berpihak pada rakyat akan dihapuskan demi kesejahteraan masyarakat Mandailing Natal.